Jalur 2 di Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam, Pasir Utara ini saat musim panas, arus lalu lintasnya lancar dan normal. Kondisi tersebut akan berbeda saat musim hujan. Arus lalu lintas akan tersendat akibat genangan air. Dampak serupa dirasakan warga termasuk aktivitas pelajar di SD Negeri 017. Lurah Petung, Ahmad Fitriadi menyatakan kondisi di kelurahannya tersebut merupakan dampak tidak lancarnya aliran air. Parit yang ada tidak mampu menampung luapan air karena terjadi sedimentasi. Beberapa upaya sudah dilakukan, salah satunya berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum. Saya sudah berkoordinasi dengan UPT DPU, bahkan KPU sendiri untuk normalisasi di sepanjang jalan kelurahan Petung ini dari depan SD 017 sampai dengan, mungkin kita coba untuk sampai gereja, kita coba maksimalkan dalam hal ini. Dan saya sudah bersurat, tinggal tunggu disposisi dari kepala bidang pengairan di PU sendiri. Kemarin dari UPT DPU diarahkan untuk ke PU langsung karena alat untuk normalisasinya sendiri ada di PU sendiri. Kalau banjir, dipastikan banjir, bang. Bahkan keluhan dari kepala sekolah SD 017 sendiri bahkan melibatkan orang tua untuk membersihkan kelas-kelas yang ada di situ. Jadi memang itu karena saluran tidak lancar ya? Ya, saluran tidak lancar. Makanya itu butuh percepatan untuk normalisasi. Lurah Petung meminta agar dinas terkait secepatnya melakukan normalisasi aliran air, agar pada musim hujan airnya tidak meluap. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari penajam Pasir Utara.